Intro Minus agama manusia depresi Mana kalah hidup sekedar nominal Ekonomi syariah bukan oposisi Justru lengkapi opini konvensional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Mortado Saya Abdullah Haidar Nama saya Syafu Almas Toulsy Situasi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 12 WIB pada kasus aktif mengalami peningkatan Dan konfirmasi mengalami peningkatan sekitar 15.000 Dan data vaksinasi COVID-19 Pasir yang pertama hingga kedua mengalami peningkatan begitu drastis Oke sendiri, dia memiliki 6 poin untuk kata belakang Kita ceritakan kok kering Yang pertama pada tanggal 17 April 2021 Terkonfirmasi jumlah positif COVID-19 di Indonesia yang pertama banyak Yaitu 5.041 jiwa dan jumlah kematian mencapai 132 jiwa Pada bulan Agustus 2021 Mengalami peningkatan yang awalnya hanya 5,23% menjadi 7,07% Dimana artinya Indonesia melalui peningkatan perangguran Menurut Menteri Kominfo, Joni G, penjualan UMKM menyentuh angka 480% Hingga bulan April 2021 Dimana penjualan tersebut meloncak secara drastis Dan UMKM menyumbangkan lebih dari 60% pendapatan domestik atau brutal atau PDB Di negara Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor perekonomian Yang telah terkena dapak akibat walaupun virus corona atau COVID-19 Yaitu rumah tangga, UMKM, kooperasi, dan sayur terkeuangan Dan Indonesia Dan gue kira sendiri kita fokusin ke UMKM COVID-19 Membuat 63,9% Dari 64,2 juta UMKM Indonesia mengalami penyusuhan omset sampai 30% Menurutnya cuma 3,8% UMKM yang sanggup bertahan Serta meningkatnya omset di saat pandemi ini Kurang lebih 16% UMKM saat ini Sudah memakai sistem digital untuk memasang produknya Dengan bangga kami mempersembahkan GoCrit, UMKM GoDigital Kreatif Kolaborasi pemuda kreatif Solusi pemulihan ekonomi nasional Berbasis UMKM GoDigital sesuai sariah GoCrit merupakan satu platform yang menghubungkan antara UMKM Dan pekerja kreatif Berbasis kolaborasi Sesuai sariah Sehingga menumbuhkan potensi UMKM Untuk membranding suatu produk Dan memasarkan suatu produk berbasis digital Ini adalah tampilan utama dari GoCrit Yang memiliki 5 fitur Yang pertama ada fitur UMKM Yang kedua ada fitur pemuda kreatif Yang ketiga ada news UMKM Yang keempat ada news kreatif Dan yang terakhir adalah kolaborasi Berikut merupakan fitur pendukung aplikasi GoCrit Yang terdiri dari fitur chat Dimana fitur chat kita bisa menghubungi pemuda kreatif Dan bisa berkomunikasi secara baik dengan UMKM Serta ada riwayat kolaborasi Dimana kita bisa mengetahui dengan siapa kita berkolaborasi Yang berikutnya ada fitur review user Dimana kita bisa mereview dari pekerjaan pemuda kreatif Dan yang terakhir ada metode pembayaran Dimana kita bisa membayar dengan mudah dan aman dan terpercaya Selanjutnya adalah skema permodalan GoCrit Yang pertama melakukan akad Dilanjutkan dengan menyertakan modal Dari kedua belah pihak Dimana modal didapatkan dari Sohibulmal Yaitu dari investor Atau perusahaan modal Ventura Syariah Dan Mudorib Yaitu GoCrit Yang kedua perjanjian bagi hasil untuk Mudorib Sebesar 60% Dan Sohibulmal yaitu sebesar 40% Keuntungan investor atau Sohibulmal dibagi kembali Sesuai dengan lembar saham yang dimiliki Yang ketiga Mudorib mengelola aplikasi dan memberikan layanan Yang keempat Hasil dari pengelolaan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad Yang kelima Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh Sohibulmal Tetapi jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian Mudorib Maka kerugian ditanggung oleh Mudorib Berikutnya yaitu skema akad pada aplikasi GoCrit Aplikasi GoCrit memungkinkan pemuda kreatif agar dapat bertemu dengan UMKM di dalam aplikasi GoCrit Yang selanjutnya pemuda kreatif akan memfasilitasi agar UMKM dapat GoDigital Dan pada waktu yang sama UMKM juga mendaftar ke GoCrit Untuk dapat mengakses aplikasi GoCrit ini dengan akad wakalah Yang mana UMKM sebagai wakil dan GoCrit sebagai wakil Yang kedua sebelum pemuda kreatif dan jasa layanan yang muncul di aplikasi GoCrit Pemuda kreatif akan mendaftar ke aplikasi GoCrit Diverifikasi dan disetujui oleh GoCrit Melalui kontrak yang diklaim dengan hijaroh yaitu manfaat Atau sebagai jasa marketing tools Dengan imbalan berupa bagi hasil atas jasa sebesar 5% Dari hasil pelayanan dari pemuda kreatif dengan skema GoCrit yang direkapitulasi setiap akhir bulan Yang ketiga pemuda kreatif lalu mengerjakan orderan dari UMKM Dengan akad ijaroh yakni jasa GoDigital sesuai dengan layanan yang dipilihnya Katakanlah sejumlah 100 ribu yang akan dibayarkan kepada pemuda kreatif Sedangkan UMKM mendapat jasa pelayanan tersebut Aplikasi ini secara umum akan dibagi ke dalam 2 fase Yaitu GoCrit 1.0 dan GoCrit 2.0 Pada fase GoCrit 1.0 secara umum akan lebih berfokus pada prototyping Product market feed, proses legal, dan angel investor Kemudian pada fase GoCrit 2.0 akan ditambahkan beberapa fitur dari hasil tes MVP kepada user Kesimpulan, GoCrit merupakan solusi untuk para UMKM dan pemuda kreatif Yang bergerak pada sektor industri syariah Menjadi wadah dan memfasilitasi para UMKM agar dapat GoDigital Juga mengembangkan usahanya sesuai dengan landasan prinsip syariah Serta memudahkan para pemuda kreatif Dengan adanya aplikasi GoCrit ini juga sebagai jawaban pemulihan ekonomi Pasca pandemi dan juga upaya pencapaian SDGS Yaitu tanpa kemiskinan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi Serta industri, inovasi, dan infrastruktur Tantangan pada aplikasi GoCrit ini Yang pertama ialah bagaimana GoCrit dapat dikenal dan dapat menarik para calon target Oleh karena itu, dalam langkah yang akan dilakukan adalah marketing campaign Kemudian yang kedua ialah GoCrit akan berfokus pada ask dan action Memperhatikan UMKM sangatlah penting Ari Kidayat pernah berkata Di Indonesia, UMKM selain berperan dalam pertumbuhan, pembangunan, dan ekonomi Memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran Biasa kumulau khairan kasir Naik jaman ke Sukabuni Jangan lupa memberi akupukan Demikian presentasi dari kami Semoga dapat bermanfaat Terima kasih